Intro Hai welcome back to the show It's Hai Indonesia Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik Masih ada Ditan, masih ada Nuka juga Dan kita masih ngebahas mengenai Wisata Edutainment Khususnya untuk anak-anak ya Jadi kalau kalian nih yang udah punya baby Udah punya anak, toddler Ini boleh banget Jadi gak melulu anak-anak nih kalian aja Ke mal aja gitu Jadi gue baru mau membahas itu Karena kalau Edutainment untuk anak di bawah umur tuh harus lebih spesifik Kalau Edutainment untuk kita-kita itu lebih banyak, lebih gampang Lebih gampang, iya kalau kita orang dewasa udah bisa milih lah ya mau kemana Iya betul, kalau untuk anak-anak kan enggak Itu kan tergantung orang tua yang ngajak Iya bener banget Dan mereka juga belum tau kan tempatnya dimana-dimana Kecuali dari kita orang tuanya Nah gitu Ini dia nih, wisata Edutainment emang membuat pengalaman liburan anak tuh Pastinya jadi lebih berkesan ya Jadi anak tuh gak cuma sekedar bermain aja Tapi juga bisa mendapat banyak pengetahuan baru dari liburannya Iya, nah yang pertama nih kita mau bahas tempat di mana sih yang baik gitu kan Untuk mengajak anak wisata Edutainment Yang pertama ini di daerah lembang Kalian juga pasti udah tau ini ada farmhouse ya kan Sesuai dengan namanya farmhouse ini lembang Yang ada di lembang ini merupakan objek wisata bertema peternakan bergaya Eropa ya Dan di farmhouse ini anak-anak nantinya akan dapat melihat beberapa hewan ternak Seperti ada kelinci, ada domba, sapi, burung, dan hewan-hewan lainnya Jadi kegiatan seru yang bisa dilakukan anak di farmhouse ini adalah Memberi makan hewan ternak dengan pakan yang telah disediakan Selain itu nantinya anak-anak juga bisa nih Diajak bersuap foto memakai busana khas Eropa di farmhouse lembang Dengan latar bangunan bergaya Eropa dan juga ada rumah kurcaci di sana Nah kalau nanti kalian bahwa anak-anak udah berkeliling nih Anak-anak juga bisa nih menikmati segarnya susu khas lembang yang masih fresh secara gratis Iya ini yang gue inget mereka ada susu Iya jadi udah dapat wisata entertainment sehat juga karena minum susu Itu gue inget gue pernah nyoba soalnya Kalian kamu bukan anak-anak ya Aku gak pernah ke sana tapi aku dibawain Oh gitu baiklah Nah selanjutnya deket rumah ini ada Scientia Square Park di Tangerang Jadi Scientia Square Park ini merupakan sebuah destinasi wisata entertainment yang ramah anak Ini memadukan beberapa unsur yaitu unsur edukasi, tempat bermain, serta sarana olahraga juga Jadi Scientia Square Park ini dibagi beberapa zona Ya ini yang pertama ada zona safari, terus ada zona adventure, terus ada juga zona farm and sustainability Di destinasi wisata ini anak-anak bisa berinteraksi langsung ya dengan hewan dan alam Dan di Scientia Park sendiri anak-anak ini bisa melakukan aktivitas memberi makan ikan koi, melihat kupu-kupu, menunggang kuda, hingga melakukan banyak aktivitas outdoor Seperti panjat dinding dan ini cocok banget untuk anak-anak yang aktif bergerak Oke selanjutnya ya ada Kids Play Science and Water Park di Surabaya Jauh banget nih Kayaknya ini yang mungkin destinasinya di Jawa Timur Cocok tapi Water Park Surabaya panas Water Park Ya mungkin di sana adem-adem mungkin Iya cocok Iya makanya Panas juga Iya kan Dan memang secara garis besar area bermain di Kids Play Science and Water Park terbagi menjadi dua ini ya Yakni ada Education Zone dan juga Experience Zone Education Zone terdiri dari warna pembelajaran untuk anak-anak yang dikemas secara menarik, edukatif dan juga interaktif Sedangkan di Experience Zone ini merupakan warna permainan bagi anak dan keluarga yang cukup menyenangkan Selain itu Kids Play Science and Water Park ini memiliki lima kolom indoor ya Yang hanya bisa diakses oleh anak-anak aja Jadi kamu gak bisa tan kalau kamu pergi ke sana Tapi atrasi wisata yang memaju adrenalin anak yang aman dan layak dicoba disini adalah Wall Climbing dan juga Flying Fox Wah Flying Fox seru banget itu pasti Ini sih ngajarin anak-anak biar berani juga sih Flying Fox seru banget Iya Terus motorik mereka biar gerak gitu Betul Dan selanjutnya ini di kota Yogyakarta ada yang namanya Taman Pintar Yogyakarta Taman Pintar ini merupakan salah satu destinasi wisata edutainment ramah anak yang jadi favorit di Yogyakarta Destinasi wisata ini telah mengantongi sertifikasi ruang bermain ramah anak atau RBRA Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPPPA Tempat ini juga memiliki yang namanya Science Theater Di mana anak bisa menambah ilmu terkait science Dan bisa belajar alat peraga fisika juga Hingga mengenal dunia astronomi Nah anak-anak juga bisa mengetahui dan mengenal berbagai hal menarik nih Mulai dari zona kehidupan purba hingga bisa menonton film mengenai letak tata surya Yang gak kalah menarik kreativitas anak juga bisa diasah dengan membatik dan juga melukis di Taman Pintar Semuanya disediain disana Hmm oke Kita balik lagi ke Bandung Ini ada The Ranch Benar gak sih penyebutannya? Benar kan The Ranch Nah ini desinasi wisatanya entertainment ramah anak selanjutnya adalah The Ranch ya Jadi objek wisatanya di Bandung ini menawarkan suasana alam terbuka ya Suasana alam terbuka dengan atmosfer dingin khas kota kembang Desinasi wisatanya ini juga mengusung konsep restaurant atau cowboy Dan anak-anak dapat menunggang kuda disana Dan juga mengenakan kostum ala cowboy Bisa mewarnai juga sampai yang paling seru adalah Anak-anak disini nantinya bisa diajarkan cara memerah susu sapi Eh susah loh Ada caranya Keliatannya gampang ya Begini doang ya Gitu salah-salah tuh sapi bisa ngamuk Ada caranya Dan harga tiket masuk di The Ranch ini dibanderol sekitar 20 ribu Aja 20 ribu ke atas untuk per orang Nah tiket masuk ini bisa ditukar dengan satu cup susu sapi Tapi kalau pengunjung ingin menunggang kuda maka akan ada biaya tambahan nantinya Extra charge ya Iya biasanya sih gitu Oke dan selanjutnya kita ke kota Malang Tepatnya ke wilayah Batu di Malang Ini ada destinasi ramah anak yang berbeda dengan lainnya Jadi namanya adalah Museum Angkut Nah sesuai dengan namanya Museum Angkut ini mengenalkan anak dengan berbagai koleksi otomotif Yang mungkin gak pernah dilihat sama sang anak atau kita di jalanan gitu kan Jadi Museum Angkut ini disini terdapat lebih dari 300 koleksi jenis angkutan Baik itu angkutan tradisional hingga angkutan modern Yang semuanya telah ditata sesuai asal dan juga zamannya Gitu Betul banget Oke dari Malang enaknya kita ke Bali kali ya Nah kalau di Bali ini Bali punya Bali Safari dan juga Marine Park Nah Bali Safari dan juga Marine Park ini dapat dijadikan salah satu referensi nih untuk kalian sebagai tempat liburan menarik untuk mengajak anak-anak mengenal hewan secara langsung Ada berbagai koleksi hewan di tempat ini Mulai dari kuda, gajah, zebra hingga hewan gue seperti macan dan harimau itu juga ada disana Jadi dengan menaiki bus khusus anak-anak nantinya akan puas banget bisa melihat hewan-hewan di alam terbuka seperti di habitat aslinya Tapi ini seru nih gue sempet ke Bali Zoo ini kan dan kalau menurut gue tuh mereka bener-bener emang apa namanya kualitas internasional Karena ga itu yang ngomongnya bahasa Inggris Oh baik, walaupun di Indonesia ngomongnya bahasa Inggris Karena banyak bule, emang banyakkan bule Ya oke baiklah Daripada orang lokalnya banyakkan bulenya sebenernya Terus gue waktu itu, gue bisa bahasa Inggris cuman kalau berkaitan sama hewan gue bingung Bingung ya? Bingung gue Nama-namanya ya? Iya, yang satu yang mana gitu Tapi seru sih ke Bali Safari itu sebenernya salah satu edukasi buat gue juga yang suka binatang Oh iya betul, betul Gue mau ponakan-ponakan gue cuman kayaknya yang lebih seru gue gitu Iya, ponakan lo, kenapa sih anu? Iya ini malu kayaknya Tapi sarannya kalau mau ke Kenapa sih makhluk yang satu ini? Kalau mau ke sana, mendingan dicari tahu jadwalnya karena ada night safari itu lebih seru Oh betul Safari night itu lebih seru sebenernya malam-malam Dan pastikan anak-anak kalian sudah tidur siang Oh iya? Kalau mau naik safari Ribet Karena takutnya kalau malam-malam mereka cranky, ngantuk gitu kan Bukannya jadi wisata entertainment, wisata kepompong Iya Jadi Ngebobohin nih ribet ya Tapi boleh juga ya itu tadi ada beberapa tempat yang udah kita spill Sebenernya masih banyak kayak kan Tapi cuman itu kayaknya yang bisa kita bahas Yang kita rangkum Mungkin yang memang memiliki kualitas yang memang entertainment banget Iya bener banget Dan kita masih bakal membahas mengenai topik terkait selain satu ini Jangan kemana-mana ya Tetap di Indonesia Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik Hai Hai Indonesia Kita balik lagi ya Pastinya masih di Hai Indonesia Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik Masih sama Nuka Zita disini dan juga ada di Tan Sediro Si kepala Nastar Punya julukan baru dia tau Aku suka deh gitu apalagi kemarin abis lebaran Kalau lebaran ya biasanya ada tuh Masih inget gitu Kayaknya kalau Nastar di rumah nyokap gue udah abis Eh ketinggalan Cuman kalau ini belum ditelur kuningin Beda ya Beda ya Jadi gak warna-warna gitu Oke kita gak ngomongin Nastar Kita mesti ngomongin tentang wisata entertainment Tapi kali ini kita mau bahas lebih ke yang edukasinya Nah itu dia Jadi kalau kita membahas mengenai edukasinya Sebenernya kan ada edukasinya Edukasi and entertainment gitu Nah kita bakal ngebahas mengenai wisata edukasinya Jadi sebenernya berwisata itu pada dasarnya bukan hanya tentang Apa ya Bukan hanya tentang entertainment atau hiburan Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan juga Dalam perjalanan berwisata Mulai dari ngeliat hal-hal baru lah Yang belum pernah kita temukan sebelumnya Sampai mungkin kita bisa berkenalan dengan orang-orang baru Tapi kalau misal pengen perjalanan yang lebih berbobot Destinasi wisata edukasi ini bisa jadi opsi yang lebih menarik sih sebenernya Ini kayak yang pertama nih ada tempat wisata namanya Museum Purbakala di Sangiran Seragen Jadi ya oke lah Museum ini emang selalu jadi salah satu pilihan favorit ya Untuk destinasi wisata edukasi bareng keluarga Di Indonesia sendiri kita udah punya banyak museum dengan beragam tema Tapi ada satu tempat liburan yang menarik Karena tema yang ditawarkannya yaitu Museum Purbakala Ini ada di Sangiran Museum Purbakala Sangiran ada di Seragen Jadi begitu kita masuk ke destinasi wisata edukasi di Indonesia yang satu ini Kita akan langsung dibawa ke dunia masa lalu yang membuka Museum yang berada di area situs warisan budaya UNESCO ini Merupakan lokasi ditemukannya salah satu fosil manusia purba Ini pitakan tropus erectus mungkin ya Nah ini bersama anak-anak dan keluarga Di sini kita bisa belajar tentang evolusi manusia Dan bumi di objek wisata edukasi yang ada di Seragen ini Oke itu tadi di Seragen Kita balik lagi ke ibu kota Jakarta Ini ada kota tua ya Wah Nisha pasti yang gak tau kota tua Pasti dong semuanya udah tau ya Jadi memang meskipun terkenal kan kotanya yang sangat Sudah-sudah sangat maju ya Jakarta juga banyak menyimpan nih Banyak destinasi bersejarah yang cocok banget Untuk dijadikan wisata edukasi yang sayang banget kalau kalian lewatkan Salah satu tempat liburan yang paling populer Dan masih digemari banyak wisata On hingga kini adalah wisata kota tua di Jakarta Barat ya Dia masih masuk Jakarta Barat Apa perbatasan sih? Mana? Pusat kategorinya Kota tua? Antara pusat dan barat Oh iya 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 masuknya kayak gitu kan Jadi gini Kalau setau gue ya Bagian Museum Bank Indonesia nya Masih pusat Pusat iya Kota tuanya itu udah perbatasan Patah hilangnya udah barat Oke Jadi objek wisata edukasi di Indonesia yang satu ini Memang akan memberikan pengalaman sejarah yang mendalam tentang Batavia di masa lampau Ada banyak banget nih guys ya Spot-spot menarik yang bisa kalian jelajahi di kawasan wisata edukasi di Indonesia ini Mulai dari ada Museum Fathila Terus ada Museum Bank Indonesia Terus kalian juga bisa ngeliat stasiun Jakarta Kota yang sudah dibuka sejak tahun 1929 Terus ada juga Pelabuhan Sunda Kelapa yang sudah jadi saksi sejarah kejayaan Sunda Kelapa Terus ada Museum Wayang sampai ada Museum Bahari juga Dan berbagai tujuan wisata edukasi menarik lainnya di daerah sana Iya bener banget Dan selanjutnya ada juga Planetarium dan Observatorium di Jakarta Ini buat kamu yang pengen berwisata edukasi untuk mempelajari tentang planet dan ruang angkasa Langsung aja Singgah ke Planetarium dan Observatorium Jakarta Jadi di Indonesia ini sebenarnya kita punya tiga wahana simulasi dengan konsep serupa Selain berada di Kutai, Kalimantan Timur dan juga di Surabaya, Jawa Timur Planetarium Jakarta adalah yang tertua nih Berdirinya aja di tahun 1969 Planetarium ini diprakarsai oleh Presiden Soekarno Tujuannya untuk menyediakan ruang pameran benda-benda ruang angkasa Hingga pertunjukan teater bintang yang canggih Tempat liburan dan wisata edukasi di Indonesia yang satu ini Bisa kita temukan di kawasan Taman Ismail Marzuki atau Tim Betul banget Selanjutnya yang tadi udah dispil sama Ditan Ini ada Kidzani ya Jadi kalau kalian gak usah jauh-jauh mau kemana-kemana bingung Di Jakarta aja ini ada Kidzani ya Jadi kalau kalian mencari wisata edukasi yang cocok banget nih Untuk media belajar anak-anak sekaligus beribur Ya memang Kidzani ini merupakan salah satu opsi yang gak kalah menarik Atraksi wisata edukasi di Indonesia ini berada di pusat perbelanjaan Jadi jakan seluruh keluarga bisa berkunjung Sekaligus melakukan beragam aktivitas lainnya Dibuat like-nya sebuah kota mini Di Kidzani anak-anak bisa bermain peran dalam beragam jenis profesi Mulai dari dokter sampai pemadam kebakaran pun bisa Jadi selain memberikan pengalaman yang seru banget Di objek wisata edukasi Indonesia ini Anak-anak bisa belajar tentang beragam jenis pekerjaan Sekaligus merangsang minat mereka nih tadinya ya Untuk menemukan cita-cita apa sih yang mereka mau Tapi sesuai dengan keinginan mereka sendiri Karena kalau di Kidzani itu misalnya mau jadi pilot pakai baju pilot Jadi nanti mereka bisa merasakan kan ya Misalkan di rumah aku mau jadi pilot Ternyata di Kidzani Eh enggak kayaknya gue lebih tertarik jadi dokter deh Iya benar juga langsung pakai baju pilot Karena kan disana langsung kayak prakteknya ya Oke dan selanjutnya ini ada juga tempat wisata Namanya Taman Mini Indonesia Indah Masih di Jakarta Destinasi wisata edukasi di Indonesia Yang lebih populer dengan nama TMII Taman Mini Indonesia Indah Ini juga masih berada di Jakarta Dan sebagai salah satu atraksi yang udah beroperasi cukup lama TMII Taman Mini Indonesia Indah ini jadi lokasi liburan edukasi favorit Yang enggak hanya untuk penduduk setempat Tapi juga untuk yang berasal dari luar kota Di tempat ini pengunjung bisa mempelajari keberagaman adat istiadat Yang dimiliki oleh Indonesia Selain itu di tujuan wisata edukasi Indonesia ini Kita juga dan keluarga bisa mampir ya Ke beberapa museum yang ada di dalamnya Mulai dari museum perangko, museum transportasi hingga museum listrik Oke nah itu tadi Taman Mini kita juga punya lagi nih wisata edukasi lainnya Yaitu ada wisata rumah puisi Taufik Ismail Tanah Data Jadi untuk kalian yang berada di Pulau Sumatera Khususnya di Provinsi Sumatera Barat Wisata rumah puisi Taufik Ismail ini adalah tempat liburan yang sempurna banget Untuk dinikmati sambil belajar Lokasinya ada di Tanah Datar Dan kamu dapat belajar tentang karya-karya puisi sang sastrawan Kenamaan Taufik Ismail Jadi selain menyediakan ribuan koleksi buku yang dapat dibaca saat berkunjung Objek wisata edukasi di Indonesia yang satu ini juga memiliki Panorama indah dan udara segar yang asri Ini karena memang lokasinya kan berada di kawasan pegunungan Merapi Dan si galang yang dipenuhi dengan asrinya pesawat Aduh jadi kepingin Oke kali ini kita ke kota Makassar ini ada namanya Museum Rekor Eh Semarang Eh Semarang kok Makassar sih Kok jauh banget sih Semarang ya maaf ya Semarang ini ada yang namanya Museum Rekor Dunia Ini didirikan oleh Jaya Suprana Jadi dulunya museum ini namanya adalah Museum Rekor Indonesia Ini pertama kali berdiri pada tahun 1990 Lokasinya berada di Jalan Perintis Kemerdekaan 275 Semarang Dan sampai dengan tahun 2010 Museum ini tercatat memiliki lebih dari 300 rekor yang tersimpan di situ Selain ada koleksi foto saat pemecahan rekor berlangsung Ada beberapa benda yang berhasil memecahkan rekor Itu juga bisa kita temukan di destinasi wisata edukasi yang satu ini Contohnya disana kita bisa menemukan ukiran terkecil Buku tertebal Hingga kain terpanjang berisi rumus-rumus matematika Semuanya ada di Museum Rekor Indonesia Rumus-rumus matematika pun ada Pusing gak tuh kepala ya bacanya Dikain lagi kan Bukan lagi Bingung gak loh Bukan bingung lagi Gusi gue tutup tuh kain Ditutup Ditutup aja gak usah dibaca ya Iya Daripada puyung Panjang ini bukan pita goras lagi Bukan lagi Puyung nanti Bukan aljabar lagi Beda Ketanus suruh ngitung duit aja Kalau kita mau Lebih cepet ya Tetap lihat Indonesia Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!